Hai ketemu lagi dengan saya Ade di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin tumble bear untuk kali ini saya akan memberikan solusi buat penonton nih yang lagi kebingungan punya tempat usaha laundry punya mesin cuci banyak tapi bingung untuk pengeringannya seperti apa jadikan nanti rata-rata orang-orang nyuci kayak gini jadi tumpukannya banyak enggak bisa ngeringin solusinya bagaimana saya jelaskan di sini sini saya sebagai produsen perwakil dari raja penggaring akan menjelaskan solusi yang bisa digunakan untuk penonton di sini yang memiliki usaha laundry tapi bingung untuk pengeringannya bagaimana di sini saya sudah menyiapkan beberapa pakaian yang sudah dicuci dengan kondisi yang agak-agak mamel seperti itu dengan dikeringkan menggunakan mesin tumble dryer kami terkadang itu seringkali kita punya tempat usaha tapi kita bingung cara ngeringkannya untuk laundry dari kita itu bagaimana contohnya ini pakaian yang setelah saya cuci itu banyak sekali tapi untuk pengeringannya saya bingung akhirnya saya untuk menghubungi si raja pengering untuk cara operasionalnya yang pertama kita sediakan tabung LPG nya selang dan regulator sudah dapat free dari kita dan kita colokan di colokan yang disesuaikan jadi khusus yang ini itu colokannya pakai yang tiga pas ya setelah kita colokan di arus listrik setelah itu selang dan regulator kita pasang pada tabungnya Oke untuk langkah pertama setelah kita menyiapkan nanti pakaian yang siap untuk dikeringkan itu yang pertama kita buka mesinnya terus kita pastikan juga untuk kondisi di dalamnya sudah bersih dan kita masukkan pakaian yang akan kita keringkan jadi ini setelah pakaian yang terakhir nih saya masukkan setelah kita masukkan semua mesinnya kita tutup dan kita nyalakan untuk mesinnya Oke untuk langkah yang pertama disini ini nyalakan operasionalnya cukup kita atur dari timernya untuk proses pengeringan rata-rata untuk kapasitas 55 kg ini cukup waktunya maksimal 2 jam saja setelah itu kontrol otomatis sudah tersetting dan kita nyalakan untuk powernya dengan durasi kurang lebih 30 detik pertama mesin sudah running dengan menyalakan sistem blowernya dan akan jalan setelah jalan 30 detik kemudian oke disini mesinnya sudah jalan ya jadi sistem operasionalnya nanti dia itu ada putar kanan dan putar kiri untuk mempercepat proses pengeringannya ya dari mesin ini sudah dilengkapi dengan suite door otomatis dimana saat sistem operasional berjalan dan tiba-tiba pintunya saya buka mesinnya secara otomatis akan berhenti dan saat nanti setelah kita cek oh ternyata kurang kita tinggal tutup pintunya lagi dan secara otomatis operasional mesin akan kembali berjalan oke setelah operasional tadi sudah saya tunjukkan caranya sedikit saya review nih mengenai komponen yang ada di mesin tambel diri ini yang pertama disini ada tombol power untuk menyalakan dan menghidupkan terus disini ada timer yang bisa diatur itu sampai maksimal 10 jam disini ada termokontrol yang menjelaskan mengenai suhu yang berjalan di dalamnya mesin dan suhu batas suhu yang ditentukan dan disini untuk indikator mesin berwarna hijau dan indikator pemanas yang berwarna merah oke setelah saya menjelaskan komponen dan panel yang ada di atas disini juga ada pemantau untuk panasnya jadi kita tahu nih mesin pemanas ini itu nanti apinya bagaimana ya Oke disini kelihatan ya untuk apinya itu berwarna biru yang menandakan sistem pemanasannya itu sangat maksimal dan stabil saat suhunya sudah sama nih habis ini saat ini suhunya nanti lebih dari 70 derajat secara otomatis pemanasannya akan mati nah seperti ini dan dia akan nyala lagi saat suhunya nanti kurang dari 70 derajat Oke nantinya kalau timer yang kita atur ini sudah sesuai dengan kebutuhan maka secara otomatis mesinnya akan mati semuanya seperti ini dan disini ada petunjuknya ini untuk up berarti menambahkan waktunya itu sudah habis ya jadi sakalnya tinggal kita matikan dan operasional mesin ini telah selesai jadi tinggal kita buka dan kita keluarkan deh terima kasih telah melihat video kami pada hari ini dan ditunggu ya video-video selanjutnya